Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perdoakan nama saya Krishna Mukti Dwi Prasetyo dari kelas BPKH 2A Disini saya akan membahas tentang apa itu komunikator dan bagaimana cara untuk menjadi komunikator yang baik Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima tetapi juga memberikan respon dan tanggapan serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung Baik komunikasi secara langsung maupun tidak langsung Selanjutnya yaitu teori-teori komunikator Teori-teori komunikator ini mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator Terdapat poin-poin dalam teori komunikator Terdapat poin-poin dalam teori komunikator Yang ketiga, self Yaitu bagaimana setiap aspek dari individu Misal, konsep diri, persepsi, atau penampilan diri tersebut membentuk proses interaksi individu dalam lingkungan sosialnya Yang keempat, identity atau identitas Yaitu bagaimana identitas individu dibentuk dan dikonstruksikan oleh beragam faktor Lalu, bagaimana cara untuk menjadi komunikator yang baik Yang pertama, bicaralah pada sekelompok Bicaralah pada kelompok seperti halnya berbicara pada seorang individu Yaitu dalam arti bagaimana kita membuat setiap orang pada kelompok tersebut Merasa bahwa kita berbicara langsung kepadanya Berkomunikasi langsung kepadanya Yang kedua, berbicara sehingga orang-orang mendengar Yaitu menyelesaikan pesan agar cocok dengan komunikan atau audiens Atau penerima pesan tersebut Yang ketiga, dengarkanlah sehingga orang-orang akan berbicara Dalam arti, ketika kita berkomunikasi Kita harus memberikan orang-orang atau para audiens Kita memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemikiran mereka Atau pendapat mereka Selanjutnya, yaitu membaca bahasa tubuh Membaca bahasa tubuh ini sangat penting Kita harus memperhatikan bahasa tubuh saat berada dalam sebuah pembicaraan Bila kita pandai membaca bahasa tubuh Maka kita akan lebih cepat paham pesan atau pembicaraan tersebut Yang selanjutnya, yaitu Persiapkan maksud pembicaraan kamu Dalam artian, persiapan tentang apa-apa saja yang ingin kita katakan Dan apa yang dibutuhkan agar pembicaraan tersebut memiliki efek yang diinginkan Yang terakhir, yaitu latihan mendengarkan secara aktif Latihan tersebut dapat kita lakukan seperti Fokus pada apa yang orang katakan Saat kita diajak berbicara Kita harus fokus dan tidak menyalah pembicaraan tersebut Sekian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih